Peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardik Nas tingkat Provinsi Kepri tahun 2023 ini dipusatkan di lapangan Teknokpar Nongsa Kota Batam, mengusung tema yakni Kurikulum Merdeka. Hadir dalam acara tersebut Angsar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepri, para Kepala Sekolah Baik Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, Komite Sekolah, Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, serta Pelajar SMA-SMK se-Provinsi Kepri. Usai upacara resmi, dengan membacakan amanat, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu, Angsar Ahmad mengikuti acara yang dipersembahkan oleh siswa-siswi dari berbagai sekolah menengah atas dan kejuruan, dengan berbagai kreativitas yang ditampilkan kepada Gubernur dan para undangan yang hadir. Memang yang sampaikan Pak Guh tadi, salah satunya di guru-guru kita juga tetap akan peningkatan pelatihan dan sebagainya, terutama di SMK. SMK ada namanya istilahnya guru kunjung dan sebagainya, itu juga nanti ke depan. Yang guru-guru SLPA kita tetap, persatuan guru mata pelajaran tetap ada di sana juga, kita lakukan setiap bulan. Selain itu sarana-pelajaran juga, ini penduduk sekarang, terutama di Kota Batang, misalnya Pak Guh tadi. Dan tahun ini, tahun 2022, 134 lokal kita bangun, tahun 2022, tahun 2023 ini kita tambah sekitar 60 ruang kelas baru lagi, ditambah dengan unit sekolah baru, 4 unit sekolah baru yang ada di Kota Batang, yaitu 2 SMA, 1 SMK, 1 SLP. Menurut Andi Agung selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, dirinya mau tidak mau atau suka tidak suka harus menyambut kurikulum merdeka ini, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan, dengan harapan peserta didik merasa lebih leluasa dalam berpikir dan tidak terikat dalam buku diktat yang dibagikan di sekolah. Sebagai wujud dari kepedulian Ansar Ahmad terhadap pendidikan di Provinsi Kepri, dirinya berkomitmen untuk memajukan anak negeri untuk mencapai cita-cita setinggi-tingginya. Dengan demikian harus diwujudkan program infrastruktur di bidang pendidikan. Maka dirinya telah mempersiapkan penambahan ruang belajar mengajar pada sekolah tingkat atas dan kejuruan, yang terdapat di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Tahun lalu ada 134 lokal yang kita bangun, ya mudah-mudahan tiap tahun kita lengkapi lah, karena memang dari tahun ke tahun kan kebutuhan infrastruktur pendidikan pasti meningkat ya, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, umur anak sekolah, maka kita harus sertai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, memecah persoalan-persoalan kepadatan murid pada sekolah-sekolah tertentu, maka mesti kita pecahkan dengan solusi-solusi selain menambah RKB juga menambah sekolah-sekolah. Dengan bertambahnya infrastruktur pada beberapa sekolah tersebut, hal tersebut dikarenakan mengingat jumlah pertambahan penduduk di Provinsi Kepri kian hari kian meningkat, sehingga sebelum terjadi peningkatan permintaan akan pendidik, sekolah menengah atau kejuruan, pihak pemerintah Provinsi sudah mengantisipasi, jadi tidak akan terjadi bangku dan meja saat penerimaan siswa baru.